Pusat Pengendalian dan Operasi BNPB, Minggu, 28 April 2024 Abdul Muhari menyebut, 27 rumah itu terletak di 9 kabupaten dan 1 kota terdampak akibat gempa tersebut yakni Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bandung, Kabupaten Pangadaran, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Sumedang Rincian berdasarkan tingkat kerusakannya meliputi 4 unit rumah rusak berat, 11 unit rumah rusak sedang, 5 unit rumah rusak ringan, dan 7 unit rumah terdampak Dari jumlah keluarga yang terdampak, paling banyak ada 3 orang terluka di Kabupaten Garut dan 1 orang terluka di Kabupaten Tasikmalaya Sebagai informasi, gempa yang berpusat di laut dengan kedalaman 70 km dengan titik parameter 8,42 Ls dan 107,26 BT tersebut tidak berpotensi tsunami Terima kasih telah menonton! Download TribuneX sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!